Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Kim Sui memandang pria itu dan memperhatikan bahwa kedua kakinya menderita patah tulang Namun, lengan dan tangannya masih utuh, wajahnya juga bengkak seperti kepala babi Tolong selamatkan hidupku, Tuan Ye lah yang membuatku melakukan ini Tubuh pria itu lemas, dan dia sangat kesakitan sehingga tubuhnya benar-benar basah oleh keringat dingin Saat ini, dia hanya memohon belas kasihan Kim Sui menatap pria ini Dia setengah baya dengan mata panjang sipit Kim Sui berkata, di mana tulang belulangnya? Jangan bilang mereka ada di dalam dirinya Tulangnya masih miliknya Orang macam apa Kim Sui itu? Dia secara alami melihat semuanya dengan menggunakan teknik penglihatan surgawinya Selain itu, orang ini juga tidak memiliki kemampuan untuk mengubah tulang seseorang Pria itu menggigil dan hati Kim Sui juga menggigil Dia benar-benar takut tulang anaknya hilang untuk selamanya Bicaralah Di mana tulang belulangnya? Suara Kim Sui sedingin es dan menusuk Mereka telah diberi makan Boom! Kim Sui menendang, mengirim pria itu terbang Kekuatan macam apa yang terkandung dalam tendangan ini? Pria itu segera meninggal Rambut Kim Sui terangkat, berkibar meski tidak ada angin Hal yang paling dia takuti telah terjadi dan kemarahan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya Saudaraku, mari kita menuju ke klan Ye untuk melihatnya Chong Yun Long juga sangat marah Kim Sui menatap anak itu Meskipun usianya sangat muda, tatapannya sangat kejam dan dia tampak sangat dingin sehingga dia tidak memiliki anak Kim Sui tidak berpikir untuk membunuhnya Ini tidak ada hubungannya dengan anak itu dan Kim Sui tidak berminat untuk mempertimbangkan anak ini Dia baru saja meminta seseorang untuk mengambil anak itu dan merawatnya Dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh memukulinya atau melakukan penindasan apapun Anak ini adalah keturunan dari Golden Yaksa dan sepertinya dia tidak berbeda dengan manusia Saudaraku, beritahu aku di mana klan Ye berada Aku akan pergi sendiri Kim Sui memikirkannya dan berkata Tidak mungkin, aku akan pergi bersamamu Klan Ye tidak sesederhana yang anda pikirkan Bagaimanapun, mereka adalah pengaruh di sembilan benua Star Ocean Domain Selain itu klan Huang, klan Jin, dan klan Cha semuanya ada di pihak mereka juga Jika klan Ye berada dalam bahaya, mereka tidak akan membiarkan semuanya berlalu Tentu saja Chong Yun Long tidak setuju Kim Sui pergi sendiri Tidak perlu mencari kami, kami sudah datang Anda tidak tinggal di domain Kaisar Utara dan telah memutuskan untuk datang ke Laut Utara Apakah kamu pikir kamu masih bisa terus hidup? Suara cerah terdengar dari kejauhan Kim Sui keluar dan melihat banyak orang di kejauhan Ini adalah doman samudera dan Golden Yaksa yang tinggi berkedip dalam cahaya kemasan Memancarkan energi kekerasan Mereka memancarkan kekuatan misterius dan menatap Kim Sui seolah-olah mereka sedang melihat orang mati Siapakah di antara kalian yang meletakkan tangan kalian pada anakku? Ucap Kim Sui sambil berjalan Golden Yaksa akan memiliki beberapa keberatan jika mereka berada di darat Tetapi segalanya berbeda sekarang karena mereka berada di air Di lautan, kekuatan mereka akan menerima dorongan sementara kekuatan manusia akan turun Namun, Kim Sui mahir dalam elemen air dan juga memiliki kemampuan terbang air Oleh karena itu, kekuatannya tidak terhalang sedikitpun Chong Yun Long, kau juga di sini Ini bagus Chong Yun Long membunuh anakku Tapi kau melindunginya dan bahkan membunuh ahli yeiklan kita yang tak terhitung jumlahnya Hari ini, saya akan melunasi hutang kita Saya baru saja menggali dua tulang dari anak anda Itu untuk memikatmu Tulangnya ada di sini, apa kau bisa mengambilnya? Golden Yaksa yang tinggi memegang dua kotak dan bahkan membukanya untuk menunjukkan Kim Sui Dua tulang putih salju di dalam kotak adalah potongan-potongan yang telah digali dari Kim Siu Melihat tulang-tulang itu membuat Kim Sui dalam hati menghela nafas lega Dia menatap Golden Yaksa yang tinggi dan berkata Kamu benar-benar mendekati kematian Setelah mengatakan itu, Kim Sui menyerbu seperti embusan angin Windwise Willow Windwise Willow sangat menakutkan Tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi sebenarnya sangat cepat Selain itu, Kim Sui telah mengintegrasikan Windwise Willow ke dalam sembilan langkah istana Dalam sekejap mata, dia muncul di depan lawan dan mengulurkan tangannya Serangan mencungkil Setelah dia merebut tulang dari tangan pihak lain, seberkas cahaya bersinar Semua orang melihat kepala besar terbang ke langit Secercah cahaya itu kemudian kembali ke Kim Sui Pedang terbang senjata ilahi Ini adalah pertama kalinya Kim Sui menggunakan pedang terbang di depan orang lain Selain itu, itu adalah pedang terbang kelas 16 dengan kekuatan yang menakutkan Tidak banyak orang yang bisa melihat bahwa itu adalah pedang terbang Kim Sui sangat marah Jika dia tidak membunuh orang ini, dia akan merasa tidak enak Oleh karena itu, dia menggunakan pedang terbang secara langsung Ini sebenarnya adalah salah satu gerakan pembunuhannya dan dia tidak berencana mengungkapkannya begitu awal Kim Sui berdiri di depan para yaksa emas yang tinggi Sosok Hai jauh lebih kecil dibandingkan dengan yaksa emas Tetapi dia memberikan ilusi bahwa kehadirannya tinggi dan perkasa, bahkan lebih dari yaksa emas Semuanya terjadi terlalu cepat dan mereka bahkan tidak sempat bereaksi sama sekali Dia membunuh kakak ketiga Dia benar-benar membunuh kakak ketiga Ayah, pihak lain berada dalam kekacauan Mereka memandang Kim Sui seolah-olah mereka memuntahkan api, tetapi tidak ada yang berani keluar Serangan Kim Sui sebelumnya terlalu menakutkan Beberapa yaksa emas yang lebih tua di depan juga harus menilai kembali situasinya Sementara mereka masih menilai kembali situasinya, kemarahan Kim Sui berkecamuk Dia berkata kepada golden yaksa tua, kita harus menyelesaikan ini cepat atau lambat Mari kita selesaikan ini sekarang Kim Sui memegang golden battle halberd dan menyerang ke depan Stom gajah naga perkasa, Buo Mim, 5 elemen teknik pemurnian ilahi Walsh, Kim Sui melepaskan tekniknya dengan santai dan menyerang Tindakannya mengejutkan banyak orang Bei Huang Fan khawatir tentang Kim Sui karena lawannya adalah banyak yaksa emas Terlalu berbahaya baginya untuk menyerang sendirian Golden yaksa juga tercengang Apa yang pemuda ini coba lakukan? Apakah dia akan membunuh semua orang sendirian? Bunuh dia, semuanya menyerang bersama Banyak yaksa emas memancarkan aura tajam dan menyerbu ke arah Kim Sui Duar-duar, dalam sekejap, bayangan yang berpotongan menutupi area itu Tampak seolah-olah jaring besar telah dianyam dari origin ki yang saling terkait Batuan di sekitarnya semuanya hancur dan arus air terputus Mereka berada di dasar lautan, tetapi arus air di sekitarnya telah terputus sama sekali Buddha Bright Sail Transposisi bintang Dung-dung Golden yaksa tua yang telah diincar Kim Sui sebelumnya dikejutkan oleh stellar transposition dan meledak dari kekuatannya yang sangat besar Pedang terbang Selas-selas, Kim Sui menyerang sekali lagi, melepaskan serangan terus-menerus dengan Golden Battle Hallberg Setiap kali pedang terbang menebas, itu akan merenggut nyawa Golden yaksa Kim Sui juga memanggil binatang iblisnya Jaring laba-laba besar Long Suir menjerat sejumlah besar dari mereka dan binatang pembunuh naga bolak-balik, meluncurkan serangan diam-diam Setiap serangan mematikan karena berkelebat seperti hantu di medan perang, mengejutkan lawan Kim Sui kembali menebaskan pedang terbang Setelah melakukan beberapa ratus pembunuhan, Kim Sui merasa sedikit lelah Penipisan dari pedang terbang senjata ilahi tingkat 16 ini luar biasa Dengan bantuan binatang iblisnya, dia tidak perlu lagi menggunakan senjata ilahi miliknya Itu karena Golden yaksa sudah mundur Bagaimanapun, serangan Kim Sui terlalu menakutkan apakah itu pedang terbang atau transposisi stelar Transposisi stelar khususnya telah mampu membunuh Doyen Klan Ye dalam satu gerakan Namun, dia hanya bisa menggunakan stelar transposisi setiap beberapa menit sekali Kerja sama binatang pembunuh naga dan longsuer membuat mereka tampak seperti mesin pembantaian Keduanya menggunakan bintang sihir surgawi dan kecepatan binatang pembunuh naga melonjak secara eksponensial Sementara benang laba-laba longsuer menjadi lebih kuat dan kokoh Jaring laba-laba menutupi area yang sangat luas dan seutas benang laba-laba bisa menjerat mereka yang ingin melarikan diri Benang laba-laba akan dengan cepat menjerat target dan binatang pembunuh naga akan pergi untuk membunuh Sementara binatang pembunuh naga adalah penyerang utama, Dark Phoenix memiliki kemampuan mengontrol dan menyerang Itu bisa mengurangi kecepatan lawan secara substansial sebelum menyerang dengan kombinasi api dan es Golden Battle Halbert Kingsui juga efektif dalam menyerang Bagaimanapun, Golden Yaksa tidak sekuat orang-orang dari sembilan benua makanan Residence Jika Golden Battle Halbert Kingsui menyerang kelemahan lawan, bahkan jika mereka tidak terbunuh, mereka akan terluka parah Kingsui mampu membunuh banyak orang dengan kekuatan tabrakan gunung sembilan benua sebesar 30 miliar Kekuatan Dao ditambah dengan serangan perisai setelah melemahkan mereka Kali ini, Kingsui telah mengeluarkan sebagian besar kemampuannya Kehebatannya sangat menakutkan Banyak dari yaksa emas yang kuat terbunuh dan sisanya dilemparkan ke dalam kekacauan Bei Huang Fan dan yang lainnya juga bergabung, merenggut nyawa banyak yaksa emas Kingsui tidak tahu berapa banyak Golden Yaksa yang telah datang Beberapa dari mereka melarikan diri, tetapi ada lebih dari seribu dari mereka yang terbunuh Golden Yaksa yang mereka lawan adalah yang terkuat, terutama beberapa yaksa emas yang lebih tua di depan Mereka adalah saudara dari kepala Ye Klan Semua orang sangat senang dan terkejut saat mereka menyapu medan perang Sebelumnya, Kingsui telah memasuki kondisi puncaknya dan sangat meningkatkan kekuatan orang-orang di sekitarnya Selain itu, mereka juga mendapatkan pertahanan yang bagus, yang rasanya luar biasa Lawan sangat lemah, Ki Kaisar Kingsui menerapkan efek pelemahan ke area kecil dan tidak harus melemahkannya satu per satu Hal yang sama berlaku untuk Art of Pursuing Meskipun Ki Kaisar bisa melakukan ini sejak lama, seni mengejar dapat diterapkan ke suatu area baru-baru ini Kingsui membiarkan yang lain membersihkan medan perang sementara dia kembali untuk memasukkan kembali tulang Kingsui Kingsui saat ini merasa seolah-olah dia seperti seorang ahli bedah Luka Kingsui dibedah sekali lagi, tapi Kingsui telah memberikan anestesi menggunakan jarum emas Yi Yei Jiangui mengawasi dari samping, matanya merah dan hatinya sakit Memikirkan rasa sakit yang dirasakan putranya ketika tulangnya diangkat, dia tidak bisa menahan air matanya Pihak lain tidak akan menerapkan anestesi seperti yang dilakukan Kingsui Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kesal Tentu saja Kingsui juga merasa kesal, tapi dia laki-laki Selain itu, Kingsui melakukannya dengan sangat baik dan tidak bersuara Anak itu masih kecil, tapi dia tahu dia harus tetap diam Jika dia bersuara, orang tuanya akan merasa lebih buruk Kingsui menyelesaikan perawatan dengan sangat cepat dan kemudian menggunakan kekuatan kelahiran kembali dan jarum hidup dan mati, mempercepat pemulihan Dia juga menggunakan musim semi kehidupan Setelah semua ini dilakukan, Kingsui tidak akan merasakan sakit apapun bahkan setelah jarum emas yang digunakan untuk membius dicabut Apalagi, dia akan bisa pulih dalam seminggu Kingsui tertidur Kingsui mencabut jarum dan berbalik untuk melihat Ye Jiange yang berlinang air mata Wanita ini tidak pernah menangis sebelumnya, tetapi sekarang menangis karena putranya Kingsui memeluknya dengan lembut, baiklah, jangan menangis lagi Meskipun anak itu telah mengalami situasi yang sulit, itu juga merupakan cara untuk membuatnya marah Kemalangan bisa berubah menjadi berkah terselubung Aku lebih suka dia tidak mendapat berkah seperti itu, kata Ye Jiange lembut Sulit bagimu, anda selalu menjadi orang yang merawatnya Saya terlalu tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah, kata Kingsui dengan getir Anda tidak diizinkan untuk mengatakan ini Anda adalah pahlawan hebat di hatinya dan dia selalu memandang anda sebagai tujuannya Saya sangat senang dia adalah anak kami Ye Jiange memeluk Kingsui dengan erat Semuanya baik-baik saja sekarang Anak itu sangat kuat dan bakat serta bakatnya adalah yang terbaik Selain itu, dia sangat bijaksana Kingsui tersenyum dan berkata Ye Jiange memandang putra mereka yang tertidur lelap dan menghela nafas lega dalam hati Sebelumnya, hatinya tercabik-cabik memikirkan putranya memiliki dua tulang yang diambil darinya Banyak dari orang-orang itu telah terbunuh Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja Aku akan membuat pelan Ye menghilang Kingsui berkata dengan tenang Ye Jiange mendesah pelan dan berkata Jangan bunuh orang yang tidak bersalah Kingsui menyukai kebaikannya Dia juga tidak ingin membunuh siapapun yang tidak bersalah Tetapi dia tidak bisa menenangkan amarah di hatinya Setelah Kingsui keluar Dia memperhatikan bahwa yang lainnya telah berkumpul Ketika Muyun Kingge melihat Kingsui muncul Dia dengan cepat bertanya Bagaimana si Wir? Dia baik-baik saja Dia akan kembali normal dalam waktu beberapa hari Kata Kingsui lembut Muyun Kingge mengangguk dengan senang Aku akan pergi melihat Jiange Saudaraku, apa rencanamu? Chong Yunlong bertanya Prihatin Saat ini, mereka tahu bahwa King Siu baik-baik saja Dan mereka semua menghela nafas lega Jika sesuatu terjadi pada King Siu Mereka tidak tahu betapa gilanya Kingsui Golden Yaksa bersekutu dengan gerbang iblis Dan istana abadi lima harimau Kita akan memiliki pertempuran hidup atau mati pada akhirnya Karena orang-orang dari klan Ye tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri Maka aku akan mulai dengan klan Ye dulu Kingsui telah memutuskan untuk menghapus klan Ye Dia tidak yakin apakah tiga klan lain di Golden Yaksa akan mengambil tindakan Tetapi kemungkinan besar mereka akan melakukannya Saat dia pergi untuk menghapus klan Ye Dia mungkin menghadapi semua Yaksa emas Populasi Golden Yaksa terlalu besar Mencapai beberapa miliar jumlahnya Mereka juga dianggap sebagai klan besar di sembilan benua Star Ocean Domain Dengan kemampuan reproduksi yang kuat Oleh karena itu, akan ada banyak ahli yang layak di antara mereka Agak tidak praktis bagi Kingsui untuk menghadapi begitu banyak dari mereka sendirian Saudaraku, ada terlalu banyak ahli di antara para Yaksa emas Tidak apa-apa jika didarak Tetapi tidak banyak orang yang bisa memusnahkannya dalam waktu singkat Selain itu, Golden Yaksa memiliki binatang penjaga yang kuat Makhluk itu sangat kuat dan kami tidak dapat memasuki area inti Yaksa emas Kata Chong Yunlong serius Bagaimana mungkin Kingsui tidak tahu tentang ini Namun, dia tidak dapat tenang jika beberapa orang di klan Ye tidak terbunuh Lupakan, Kingsui, kami sudah membunuh begitu banyak orang Siwer sekarang baik-baik saja Kita juga tidak boleh keras kepala Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya di masa depan Saat ini, Ye Ye Jiangi keluar dan berkata dengan lembut Kingsui menggosok kepalanya Klan Ye mungkin tidak akan membiarkan ini berbaring Oleh karena itu, aku akan tinggal di sini dan menunggu kedatangan mereka Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang Aku akan membunuh mereka semua Mereka pasti akan datang Ye Ye Jiangi tidak mengatakannya lagi Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Kingsui benar Kingsui melihat bahwa itu formasi di sekitarnya baik-baik saja Dan memberi tahu semua orang bahwa semuanya baik-baik saja Dan mereka dapat kembali Tidak apa-apa hanya dengan dia Namun, tidak ada yang tersisa Melihat bahwa mereka tidak pergi Kingsui tidak mendesak mereka lebih jauh Dia merasa bahwa dia cukup kuat sekarang Tetapi sangat disayangkan bahwa pedang terbang menghabiskan terlalu banyak kekuatan Selain itu, ada batasan pada transposisi stelar Dan dia hanya dapat menggunakannya setiap 5 menit Gunung 9 benua tidak buruk Tetapi ketika menghadapi lawan yang terlalu kuat Itu akan tetap dihentikan Orang-orang di sekitarnya cukup kuat dan memiliki kemampuan membunuh juga Ini terutama terjadi pada Bei Huang Fan, Chong Yunlong dan Hill Moving Battle Guard Yee Jiangye bisa mengaturnya juga, tapi lebih sulit untuk wanita lain Setelah Kingsui menerapkan formasinya pada mereka dan melemahkan lawan Mereka akan bisa membunuh, tetapi tidak menghancurkan lawan mereka Ini membuat Kingsui merasa bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendukungnya Dia hanya memiliki kemampuan melemah yang kuat dan memiliki keterampilan mengendalikan yang baik juga Tetapi tidak memiliki gerakan mematikan untuk melakukan pembantaian Binatang pembunuh naga masih layak Tetapi lebih sulit mengatakan ini untuk Phoenix Gelap dan gajah naga bersisik emas Bagaimanapun, mereka tidak cukup kuat Lawan yang dihadapi Kingsui baru-baru ini terlalu kuat Kemampuan Longzuer masih menakutkan Meskipun itu adalah teknik berbasis kontrol Ketika dia bekerja dengan Kingsui dan binatang pembunuh naga Pembantaian dapat terjadi Kekuatan gajah naga telah berkembang pesat belakangan ini Kingsui tidak tahu apakah itu karena garis darah primordial buar Sehingga kekuatannya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan Kingsui juga memberinya makan dengan pil aptitude, pil pertumbuhan, dan hal-hal lainnya Kingsui berencana untuk menunggu lebih lama Mungkin dia harus membiarkan gajah naga bersisi kemas Menggunakan bintang sihir surgawi terakhir Memikirkan hal ini, Kingsui semakin merasa bahwa ini bisa dilakukan Dia memutuskan untuk melanjutkan keputusannya Dan menemukan waktu untuk memasuki alam falet jadi imortal Setengah tahun di luar jauh lebih lama di alam falet jadi imortal Kekuatan gajah naga skala emas telah meningkat pesat dan setelah masuk Kingsui membiarkan gajah naga skala emas menggunakan bintang sihir surgawi Setelah menggunakan bintang sihir surgawi Kekuatan menyerang dan pertahanannya akan meningkat sebesar 30% Dan bisa melangkah lebih jauh saat kekuatan dasarnya meningkat Darah primordial hanya membentuk 18% dari tubuh gajah naga skala emas Tetapi 18% ini sangat ganas Menyebabkan gajah naga skala emas menjadi jauh lebih kuat Daripada yang terlihat dalam pertempuran yang sebenarnya Setelah menyelesaikan tugas ini Kingsui tenggelam dalam pikirannya Jika seseorang tidak bisa melawan seluruh dunia Dia akan membutuhkan orang-orang atau binatang iblis di sekitarnya untuk menjadi lebih kuat Kemampuan mengendalikan Kingsui kuat Jika dia memiliki orang-orang di sekitarnya yang bisa menandingi musuhnya Dia memiliki kemampuan untuk memungkinkan mereka menghancurkan lawan Ketika sudah waktunya Kingsui mulai bergegas di alam falet jadi imortal lagi Memperbaiki hartanya Ding Kingsui terkejut karena lampu pengumpulan roh tiba-tiba menerobos Kingsui kemudian dengan bersemangat menatap lampu pengumpulan roh Lampu pengumpulan roh, harta karun, kelas 9, tahap kesempurnaan agung Menggandakan kekuatan spiritual dan kekuatan serangan jarak jauh dari semua binatang iblis Efektif pada semua binatang iblis Permanen, kemampuan pasif, konsumsi 0 Kingsui terkejut Ini benar-benar bantuan yang tepat waktu Akhirnya, ada harta karun yang telah mencapai tahap kesempurnaan agung Itu berarti harta karun itu telah mencapai puncaknya dan tidak lagi membutuhkan pemurnian lebih lanjut Dengan peningkatan ini, daya tembak Kingsui dengan gabungan Dragon Speeder dan Dark Phoenix akan berlipat ganda Binatang guntur akan menggandakan kekuatan serangnya juga, tapi itu tidak terlalu signifikan Serangan jarak jauh gajah naga, seperti storm gajah naga perkasa, akan berlipat ganda kekuatannya juga Namun, tidak ada perubahan pada kemampuan pertarungan jarak dekatnya Melihat lampu pengumpulan roh saat ini, itu tampak kuno dan tanpa hiasan Aura vintage memiliki perasaan yang menindas Kingsui tidak mengharapkan lampu pengumpulan roh untuk mengubah penampilannya setelah ditingkatkan Siapapun akan merasa bahwa harta ini luar biasa pada pandangan pertama Tidak seperti sebelumnya di mana Kingsui tidak akan menyimpannya jika bukan karena teknik penglihatan surgawi Karena lampu pengumpulan roh telah menerobos, tidak akan lama lagi bagi gendang gemetar surga untuk menerobos juga Kingsui menyempurnakan Heaven Saking Drum tetapi tidak berhasil menembus Namun, Kingsui merasa itu akan segera menerobos dan binatang iblisnya akan sangat diberdayakan lagi Kingsui juga memperbaiki harta lainnya, seperti batu mata formasi, berharap mereka akan ditingkatkan Biasanya, kekuatan menyerang Kingsui memainkan peran paling vital Namun, serangannya tidak cukup baik, binatang iblisnya hampir tidak cukup kuat Namun, segalanya berbeda sekarang Laba-laba naga dan Phoenix gelap sudah sangat menakutkan Mampu mencapai 60 miliar kekuatan Dao dengan berbagai dorongan dan halo dewa pertempuran Lampu pengumpulan roh dapat menggandakan kekuatan serangan mereka menjadi hampir 40 miliar kekuatan Dao The Dark Phoenix lebih kuat, mampu mencapai 50 miliar kekuatan Dao Di bawah dorongan Kingsui dan efek bintang sihir surgawi, mereka bisa melebihi 80 miliar kekuatan Dao Kingsui tersenyum, sebelumnya, dia hanya memiliki total sekitar 40 miliar Dao Itu hampir tidak cukup dalam pertempuran dan membunuh musuh Bagaimanapun, dewa pertempuran lainnya dan Bei Huang Fan semuanya melampaui level ini Saat ini, dengan lebih dari 80 miliar Dao kekuatan menyerang dan kemampuan untuk mengurangi kerusakan yang diterima Dark Phoenix mampu berdiri di medan pertempuran dengan mantap Ia bahkan bisa membantai tanpa ampun dengan hampir 90 miliar kekuatan Dao Dark Phoenix dapat mencapai daya keluaran maksimumnya dalam waktu singkat Laba-laba naga memiliki setengah dari kekuatannya tetapi sutra laba-laba itu menakutkan Pada dasarnya menghancurkan setiap musuh yang terjerat 40 miliar Dao sudah menakutkan, dan itu bisa memanggil pasukan laba-laba iblis Yang terkuat adalah setengah dari kekuatan laba-laba naga, mencapai 20 miliar Dao dan jumlahnya sangat banyak Tentu saja, ini hanya bisa dicapai dengan bantuan King Sui Awalnya ia ingin meningkatkan kekuatan gajah naga agar peluang menang semakin tinggi saat Yeklan datang Dia tidak mengharapkan Spirit Gathering Lamp untuk ditingkatkan ke Grand Perfection Stage Itu hebat, King Sui merasakan kekuatan keseluruhannya meningkat lebih dari satu kali lipat Laba-laba naga sendiri bisa menjebak banyak lawan dan kemudian Phoenix Gelap bisa membombardir mereka dengan serangan ketika kekuatan mereka berkurang Dengan mudah membantai lawan Waktu berlalu tanpa menyadarinya Sudah lama sekali sejak King Sui terakhir kali merasa bahwa waktu berlalu begitu cepat di alam falet jadi imortal Ketika dia keluar, King Siu masih tertidur Yei Jiange sedang duduk di kamar dan menonton tanpa berkedip Muyun King Gei menghabiskan beberapa waktu untuk menemaninya sebelum dia pergi untuk berbicara dengan orang lain di luar King Sui mendekati Yei Jiange dan duduk di sampingnya Yang terbaik adalah anak itu aman Hem, aku tahu Jawab Yei Jiange dan tersenyum lembut King Sui memegangi bahunya Kamu terlalu lelah akhir-akhir ini Pergilah tidur sebentar Aku tidak bisa tidur Yei Jiange menggelengkan kepalanya Dengarkan aku Kita mungkin masih bertempur lagi Tidurlah Tidak apa-apa denganku di sini King Sui menggendongnya dan membaringkannya di samping King Siu Yei Jiange tidak menolak Perlahan menutup matanya Sama seperti itu King Sui mengawasi Yei Jiange dan King Siu Yei Jiange tidur nyenyak dan di luar sudah cerah ketika dia bangun Hanya untuk melihat King Siu berkedip sambil menatapnya Berteriak bahagia saat dia bangun Ibu Siwer, bagaimana perasaanmu? Apakah masih sakit? Yei Jiange duduk dan berkata dengan penuh perhatian Tidak sakit sama sekali Saya sudah pulih sepenuhnya King Siu tersenyum sambil memeluk leher Yei Jiange Ayah pergi untuk menyiapkan sarapan Kata King Siu Padahal, aroma masakan sudah menyebar ke seluruh penjuru ruangan Ibu, ayo pergi dan makan bersama Kata King Siu dengan gembira Mereka melangkah keluar tepat ketika King Sui selesai mengatur hidangan Dia sudah menyiapkan banyak dan yang lainnya sudah mulai makan King Siu mengendus hidangan dan menarik nafas lagi untuk berkata Masakan ayah adalah yang terbaik Yei Jiange menatap King Siu dengan mata yang sangat lembut dan lembut King Sui menggosok hidungnya dan berbisik Tuan, saya cemburu padanya Anda harus memberi saya kompensasi malam ini Saya ingin Anda menjadi pengendara saya Yei Jiange langsung tersipu dan mengeluarkan suara Jantungnya berdebar kencang Meskipun dia melakukannya sebelumnya Dia dibujuk dan dipaksa untuk melakukannya Jantungnya berdebar kencang saat dia mengingat adegan itu Wajah cantiknya memerah semerah senja yang indah Itu sangat memikat King Sui menelan Tegukan yang keras membuat Yei Jiange semakin malu Dia menundukkan kepalanya saat dia menyendok sup untuk King Siu Makanannya sangat menyenangkan King Siu meminta King Sui untuk menemaninya beberapa hari lagi untuk melatihnya King Sui secara alami setuju Dia harus menstabilkan fondasinya dan memperkuat tubuhnya Selain itu, dia benar-benar perlu mengajari King Siu beberapa keterampilan bertarung Istana Raja Laut saat ini ramai Istana Naga Perak telah mengirim orang-orang mereka Jumlah mereka tidak banyak Sekitar 200 orang Mereka milik Naga Perak dan semuanya adalah pejuang yang cakap King Sui tahu sedikit informasi tentang Istana Naga Perak sekarang Mereka cukup terkenal di sembilan benua Star Ocean Domain 200 orang ini rata-rata memiliki kekuatan 40 miliar kekuatan Dao Sekitar 10 diantaranya mencapai 50 miliar kekuatan Dao Sedangkan 3 diantaranya mencapai 60 miliar kekuatan Dao Dengan tambahan buff King Sui dan penggunaan formasi Orang-orang ini dapat membunuh Golden Yaksa biasa King Sui tidak lagi khawatir seperti sebelumnya Meskipun tidak banyak prajurit yang baik di Istana Raja Laut Yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran Ada sedikit lebih dari 10 prajurit tidak termasuk wanita Beberapa pria dari Istana Dewa Pertempuran bergabung Bersama dengan Bei Huang Fan dan Bei Huang Yu Yunlong dan istrinya Ditambah 200 pria dari Istana Naga Perak Jumlah itu hanya sebagian kecil dari Yaksa emas Tetapi King Sui dan para wanita memiliki beberapa binatang iblis untuk dikompensasikan Dengan itu, kekuatan pertempuran mereka meningkat pesat Lawan memiliki kelompok besar Itu berlebihan untuk menggunakan binatang iblis King Sui secara alami tidak tergantikan Karena dia mampu melawan seratus atau bahkan seribu orang sendirian Semua orang tahu kemampuan magis King Sui sekarang Termasuk pasangan Yunlong Karena itu, mereka tidak terlalu cemas Pemulihan senjata ilahi dan dominasi area secara suktansial dapat mengurangi konsumsi mereka Selain itu, formasi King Sui memiliki kemampuan yang membantu mengurangi konsumsi dan meningkatkan pemulihan Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu Pada hari keempat, Golden Yaksa datang lagi dengan lebih banyak orang kali ini Ada sekitar seratus ribu dari mereka Yang semuanya pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya Terutama di garis depan Di mana terlihat jelas bahwa tiga klan lain selain klan Ye juga telah mengirim anak buah mereka ke sini Sebelumnya, sekitar seribu Yaksa Emas terbunuh dan itu membuat marah seluruh suku Yaksa Emas Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melawan musuh bersama mereka dan melenyapkan Istana Raja Laut sama sekali Itu adalah Samudera Utara Itu ada di bawah air dan Golden Yaksa benar-benar menguasai Samudera Utara Formasi King Sui mempertahankan Istana Raja Laut dan memberikan rencana cadangan Dengan batu mata formasi, King Sui yakin bahwa lawan tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi dengan cepat Bahkan jika mereka berusaha keras atau menyewa prajurit yang cakap King Sui membidik para Yaksa Emas terkemuka dan mereka yang berdiri di barisan belakang Golden Yaksa itu tinggi dan besar, sekitar 6 meter Tubuh mereka yang mengeras tampak kuat dan bersinar seperti emas, memberikan aura yang menakutkan Mengenakan baju besi kemasan ungu dan jubah ungu, bahkan garpu brutal tampak hebat dan menakutkan Mereka menatap King Sui dengan mata besar mereka sekaligus Ada niat membunuh dingin di wajah jelek mereka Golden Yaksa baik-baik saja tanpa melihat wajahnya Itu karena, wajahnya sangat jelek dan tidak menarik Namun, pada level ini, Golden Yaksa akan terlihat lebih kuat dan orang-orang akan mengabaikan penampilan mereka selama mereka kuat Kakak, apakah menurutmu ini akan membawa Yaksa Emas yang lebih banyak dan lebih kuat jika semua orang ini mati di sini? King Sui bertanya pada Yunlong Adik laki-laki, orang-orang ini tidak semudah itu Tidak mudah untuk membunuh mereka Kamu harus khawatir jika kita bisa menangani mereka dulu, kata Yunlong sambil tersenyum pahit King Sui tidak terlalu khawatir Yang terkuat di antara Yaksa Emas ini sebanding dengan pria dari rumah makanan sembilan benua Tingkat kekuatan ini cukup mengkhawatirkan Kecuali King Sui, tidak ada yang bisa melawannya dan bahkan Bei Huang Fan hampir tidak bisa melakukan itu Bei Huang Fan baru saja memenuhi syarat untuk bertarung dalam pertempuran dengan pertahanannya saat ini dan begitu pula pasangan Yunlong Selama beberapa tahun ini, mereka telah meningkat pesat dan pesat Itu adalah warisan dan keputusan yang dibuat oleh orang tua mereka setelah cedera sebelumnya King Sui langsung menggunakan Battle God Hall dan menutupi wilayah itu dengan 40% kekuatan pertahanan dan serangan Battle God Hall dapat meningkatkan dua kemampuan sekarang dengan batas maksimum 40% sedangkan sebelumnya hanya satu kemampuan yang mungkin Itu adalah peningkatan besar untuk sisi King Sui Orang-orang di sekitarnya meningkat pesat dalam kekuatan dan pertahanan Perasaan mendalam, kasar, dan berat ditambahkan ke tubuh mereka Formasi hebat dari Towsan Kills Setelah formasi diaktifkan, King Sui dan anak buahnya merasakan kekuatan mereka meningkat Formasi awalnya dari jenis normal dengan kenaikan sedang Namun, King Sui memiliki batu mata formasi yang dapat meningkatkan kekuatan formasi sebanyak tujuh kali lipat Awalnya, formasi ini sangat lemah dengan hanya 10% peningkatan dari semua kemampuan Termasuk pemulihan dan pengurangan konsumsi Dengan formation Aistone, kenaikannya menjadi 70% Inilah kekuatan batu ini Yang lain hanya bisa meningkatkan 10% dari semua kemampuan King Sui menggunakan formasi ini karena sederhana dan tidak memerlukan pembelajaran apapun Dia hanya perlu mengaktifkannya Itu tidak seperti formasi lain yang membutuhkan kerjasama yang ketat Begitu diganggu, itu akan berakhir dengan menyedihkan Semakin besar formasi, semakin kuat kekuatan peningkatannya Tetapi semakin sulit untuk dipertahankan Faktanya, itu tidak lebih besar dengan lebih banyak pria dalam formasi Justru sebaliknya Misalnya, dalam formasi seperti Thousand Kills Kekuatannya akan lebih kecil jika ada lebih banyak orang Formasi besar yang sebenarnya adalah formasi jebakan dan pembunuhan yang membutuhkan bahan yang kuat King Sui menggunakan formasi Thousand Kills sejak dia memiliki formation ice tonic Dalam formasi lain, batu mata formasi tidak akan bisa mendapatkan kenaikan 7 kali lipat Karenanya, formasi ini berfungsi ketika ada sekelompok besar orang Dengan segera, kebanyakan dari mereka menggandakan kekuatan mereka Bei Huang Fan dan pasangan Yunlong tidak lagi takut pada lawan mereka Anak muda, sudah berabad-abad sejak seseorang berani membunuh orang-orang kami seperti ini Seorang tetua golden yaksa terdengar sekeras lonceng Membuat banyak telinga orang sakit Apakah maksudmu kamu hanya bisa membunuh orang lain Sedangkan yang lain hanya bisa menunggu kamu untuk membunuh mereka King Sui tersenyum dan menjawab Jangan bermain-main dengan kata-kata Tidak ada gunanya Saya tahu bahwa Anda telah membunuh banyak orang dari kami Dan Anda harus membayarnya hari ini Mata tajam dan galak sesepuh itu seterang dua matahari kecil Seluruh tubuhnya berkilau emas Begitu dia berhenti berbicara Dia berlari menuju King Sui Sepanjang jalan, sekelilingnya diterangi dengan cahaya kemasan dan nyala api Seolah-olah uap emas yang mendidih telah muncul King Sui memaksimalkan kekuatannya dan bergegas Kaisar Ki, seni mengejar Elder berhenti dalam uap emas dan tiba-tiba mengembang Kerangkanya membuat suara berderak dan dia menjadi sepertiga lebih tinggi dari tinggi sebelumnya Sekitar 10 meter sekarang Garpu emas besar menebas bayangan naga raksasa Bumim Bukit di dekatnya pecah menjadi dua oleh gerpu emas Sang tetua membuat langkah besar ke depan dan tiba-tiba menginjak Sebuah lubang yang dalam dan tak terbatas muncul King Sui tercengang oleh kekuatan tersembunyi tapi menakutkan pria tua ini Langkah itu seperti reorganisasi Dunia Ini adalah dunia yang luar biasa King Sui tidak dapat menyangkal bahwa lelaki tua ini memiliki alam yang jauh lebih tinggi Ketika realem tinggi, kekuatannya menakutkan Sebelumnya, King Sui telah mengurangi kemampuan lawan Kekuatan yang tersisa seharusnya tidak terlalu besar sehingga akan mengejutkan King Sui Namun, dia benar-benar tercengang oleh kekuatan serangan yang luar biasa ini Anak muda, kamu harus mati hari ini Anda benar-benar seorang jenius yang jahat dan langka yang hampir tidak ditemukan dalam seribu tahun Penatua terkesan setelah pertemuan singkat Pada saat itu, dia semakin bertekad untuk membunuh pemuda ini Ada terlalu banyak yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dan menendang sementara mereka berubah menjadi debu Kata King Sui saat dia membatalkan serangan orang tua itu dan menggunakan segel kebijaksanaan Buddha Pertahanan King Sui saat ini sangat luar biasa Itu melebihi 160 miliar dao dan pasti luar biasa Itu adalah keterampilan terbesar King Sui Buddha Bright Seal, King Sui menggunakan segel Buddha dan cahaya kemasan memenuhi udara di sisi yang berlawanan Dalam sepersekian detik, Golden Yaksa yang identik muncul dan bentrok dengan segel Buddha Sosok itu membeku tetapi tidak menghilang Selanjutnya, dua Golden Yaksa berlari menuju King Sui King Sui terkejut Itu adalah keterampilan bertarung yang hebat Itu bahkan lebih besar dari yang digunakan oleh Master Sekte Junior Gerbang Iblis Bayangan nyata, King Sui sangat berhati-hati Dia menyegel tangannya dengan cepat dan menggunakan Windwise Willow untuk melewatinya Segel berlian Buddha, King Sui menggunakan teknik gravitasi hukum Sembilan Istana kemudian Di Sembilan Istana, King Sui adalah Raja Begitu masuk, siapapun akan terganggu kecuali dia merusak Sembilan Istana Elder Golden Yaksa diperlambat hingga maksimum Jika bukan karena pilihan kemampuannya, dia akan dibunuh oleh King Sui Bayangan sebenarnya berlangsung sekitar satu menit sebelum akhirnya menghilang King Sui menggunakan tangan penangkap naga sekaligus Groar, raungan naga yang kejam diikuti oleh naga besar yang menakjubkan yang berlari menuju sesepuh King Sui ingin melihat apakah bayangan asli dapat digunakan lagi Beng, dia tidak menggunakannya kali ini yang menyebabkan King Sui bertanya-tanya apakah dia tidak bisa atau memilih untuk tidak melakukannya Pada saat itu, King Sui menggunakan transposisi stelar Sinar putih lembut menghantam di waktu yang tepat pada Golden Yaksa yang masih pusing Boom, suara yang jelas dan jelas terdengar saat darah mengalir keluar dari sudut mulut Yaksa emas Sementara dia terlempar jauh King Sui terkejut dengan kekuatan lelaki tua ini yang entah bagaimana tidak dia bunuh Dia hanya mengalami cedera parah dan akan pulih dalam waktu seminggu jika dia menjalani rehabilitasi King Sui menyesali tindakannya dan bingung dengan kekuatan lawan Namun, sedikit yang dia tahu bahwa Golden Yaksa bahkan lebih terkejut Itu adalah momen yang mengguncang dunia baginya Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya Golden Yaksa terkenal karena tubuh mereka yang kuat dan banyak prajurit dengan level yang sama tidak dapat mematahkan pertahanan mereka Penatua ini adalah orang hebat di antara para Yaksa emas Namun, dia terluka parah oleh seorang pemuda beberapa saat yang lalu Golden Yaksa harus bertarung dengan kekuatan pertempuran yang lebih rendah jika dia melanjutkan Tetapi dia akan sangat menyesal selama sisa hidupnya jika dia berhenti di sana Kultifasinya juga akan dihentikan Jadi, dia harus membunuh King Sui Dia menyeka noda darah di wajahnya Garpu emas mengeluarkan sinar kemasan yang mencolok di tangannya Terutama untuk dua garpu pertama Mereka bersinar terang seperti matahari kecil Berkat Tuhan, sinar emas menyala di tubuhnya lagi dan energi kekerasan muncul King Sui mengerutkan kening, mengakui bahwa lelaki tua ini sangat kuat Karena dia sudah merasakan serangan King Sui dan berani melanjutkan, dia harus mampu menahan transposisi stelar sekarang Selanjutnya, Golden Yaksa menyusut sepertiga, kembali ke ukuran aslinya Namun, sinar emas itu bersinar lebih terang Beberapa simbol dan karakter misterius bersembunyi di sinar emas Mereka berlama-lama di sekitar tubuhnya, memberikan energi mistik yang kuat dan kuno Karakter suku King Sui tampak tertekan Tidak heran Golden Yaksa bersumpah untuk membunuhnya hari ini Golden Yaksa telah menemukan karakter suku Tidak setiap suku memiliki karakter suku Hanya kekuatan kuno dan kuat yang memilikinya Ditambah lagi, tidak semua suku bisa menemukan karakternya Hanya orang jenius yang bisa melakukannya Kekuatan karakter juga terkait dengan kekuatan mereka sendiri Semakin kuat seseorang, semakin kuat kekuatan karakter Karakter misterius ditampilkan di gerpu emas King Sui tercengang oleh kekuatan Golden Yaksa Bagaimana dia bisa melewati ini hidup-hidup Pergi ke neraka Golden Yaksa tiba-tiba bergegas ke King Sui Kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat dalam prosesnya Teknik penglihatan surgawi King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi dan bingung Ada karakter di mana-mana di bawah langit kemasan Kecuali di dua tempat King Sui tidak berpikir dua kali dan melompat ke salah satu tempat Itu mengejutkan orang luar Melihat King Sui menghindari serangan Golden Yaksa Bahkan Golden Yaksa tercengang Konsumsi energi untuk aktifasi karakter sangat besar Dia akan menggunakan semua origin key-nya dalam waktu seperempat jam Karenanya, dia harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin Jika tidak, dia harus menyerah pada lawan Teknik penglihatan surgawi sungguh ajaib Selain bisa melihat melalui yang asli dan yang palsu Ia juga bisa mengenali bayangan semacam ini King Sui yakin sekarang Dia menyadari bahwa Golden Yaksa awalnya hanya cepat dan sekarang tampak biasa saja King Sui melihat tempat menggunakan teknik penglihatan surgawi ketika dia menghindar Dia menggunakan pedang terbang senjata ilahi sekaligus Bah, kemudian, bahu kiri Golden Yaksa ditembus secara langsung Apa itu? Banyak orang meragukan mata mereka sendiri Adik laki-laki, sungguh mengejutkan bahwa kamu memiliki pedang yang begitu hebat Pedang terbang, Yunlong terdengar agak bingung Ini bukan tentang realem Itu adalah senjata yang sebenarnya Kata Bei Huang Yu dengan heran Golden Yaksa juga kaget Mereka bertanya-tanya apa benda yang telah menembus bahu seorang prajurit Yeklan yang kuat Jika itu telah menembus otak, dia akan langsung terbunuh Serangan mencungkil King Sui melakukan serangannya sekali lagi Mengembalikan pedang Selaas Kepala besar Golden Yaksa dipotong oleh pedang terbang Saat memasuki leher Golden Yaksa, King Sui membuat pedang terbang lebih lebar dan lebih besar Bah, kepala besar itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang tidak jelas Semuanya dalam keheningan total sekarang Begitu sunyi hingga membuat orang cemas Kim Sui telah membunuh pemimpin di antara keempatnya dan para yaksa emas lainnya ketakutan Pedang itu mematikan Itu bisa memotong dan membunuh prajurit yang sangat mampu dari klan Ye dengan mudah Ayo pergi Bunuh dia Tiga pria terkemuka yang tersisa saling bertukar pandang Meskipun mereka ketakutan Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat membiarkan pemuda ini hidup Mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi para yaksa emas di masa depan Selain mereka, para yaksa emas lainnya di belakang juga melakukan gerakan mereka Ketiganya sama baiknya dengan Golden Yaksa yang dibunuh oleh Kim Sui Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, Kim Sui hampir tidak bisa menang Lebih jauh lagi, orang-orang di sekitarnya tidak akan pernah bisa menahannya Kim Sui menggunakan ki kaisar dan seni mengejar secara instan Dia menutupi seluruh wilayah dengan dominasi area Kim Sui merasakan hawa dingin ketika dia melihat mereka semua berkumpul Setelah berpikir sejenak, dia berpikir akan lebih baik untuk mundur sejenak Dia sudah membunuh salah satu dari mereka jadi mereka khawatir dan marah Oleh karena itu, dia membawa anak buahnya dan kembali ke formasi Lawan terkejut melihat Kim Sui mundur, tetapi mereka tidak mau mundur sekarang Jika mereka tidak membunuh Kim Sui sekarang, Golden Yaksa akan kehilangan mertabat mereka Ditambah lagi, mereka memiliki kebencian yang membara di dalam diri mereka sekarang Alam mereka terlalu tinggi, mungkin di alam buah sekarang, kata Bei Huang Fan lembut di samping Kim Sui Gua realem, Kim Sui bingung Ketika Anda mencapai tingkat tertentu dan mencapai alam koneksi ilahi Alam buah adalah tingkat berikutnya, Bei Huang Fan menjelaskan Kim Sui hanya berada di koneksi ilahi setengah langkah saat ini Sementara Bei Huang Fan berada di puncak koneksi ilahi Kim Sui adalah kuncinya untuk menerobos dan mencapai alam buah Saat dia jatuh cinta dengan pria ini, dia akan langsung menerobos ke alam buah Kim Sui tidak menyadari perbedaan besar alam di antara mereka sampai sekarang Dia tidak akan pernah menghancurkan pertahanan tanpa pedang terbang dan stellar transposition Untungnya, dia memiliki jiwa yang kuat Tubuh sembilan yang dan jiwa naga sembilan yang mencegahnya dari kehancuran Kekuatan sangat penting tetapi dunia bahkan lebih penting Alam dapat meningkatkan kekuatan hingga beberapa kali lipat Semakin tinggi alam, semakin besar peningkatan dan semakin besar perbedaannya Pria yang telah dibunuh Kim Sui sebelumnya hanya berada di alam koneksi ilahi puncak dengan kekuatan mentah yang kuat Kim Sui berada di Half Step Divine Connection, jadi dia bisa bertahan untuk bertarung secara umum Namun, Kim Sui memiliki perasaan aneh dari tiga pria yang tersisa Dia mengira dia akan dirugikan bahkan jika dia pergi satu lawan satu Jadi, dia mundur Melawan alam gua, Kim Sui merasa bahwa pedang terbang dan transposisi bintangnya tidak akan efektif Dia menganggap stellar transposition hampir tidak bisa menyakiti mereka dan pedang terbang akan dilakan dan dinetralkan Kim Sui menyadari celah sebenarnya antara beberapa pejuang yang kuat dan dirinya sendiri sekarang Tubuh kekerasan dari binatang desolate brit murni kuno mungkin bisa menerobos dunia Misalnya, jika Kim Sui mencapai tingkat binatang buas desolate murni kuno Dia bisa membunuh semua lawan dengan alam yang lebih rendah Sulit untuk meningkatkan renah karena mengandalkan keberuntungan Kim Sui puas dengan wilayahnya sebelum ini Tetapi sekarang dia menyadari bahwa jenius yang sebenarnya jauh lebih besar Misalnya, Bei Huang Fan telah melampaui kekuatannya secara substansial Yi Yei Jiang Yei dan Tantai Ling Yan juga berada di alam koneksi ilahi Tetapi mereka belum mencapai puncak koneksi ilahi Bei Huang Yu dan Master Sekte Junior Gerbang Iblis berada di koneksi ilahi Sementara Bei Huang Yu berada di tahap tengah dari alam koneksi ilahi Sebelumnya, dia masih di tahap pemula Setelah kesengsaraan ilahi, wilayahnya telah ditingkatkan Kim Sui terkadang iri pada orang lain yang mengalami banyak kesengsaraan Sementara dia tidak Ketika Anda memperoleh sebagian, Anda kehilangan sebagian Yang lain mungkin menghindari kesengsaraan Tapi dia merindukan mereka Kim Sui tersesat dalam pikirannya Bei Huang Fan melihat Kim Sui dan menyentuhnya Dia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Nah, teman-teman ingin menghancurkan formasi Kim Sui memperhatikan tiga yaksa emas menyerang formasi besar bersama Pombak yang dahsyat menghantam pantai Percikan air seolah-olah ada naga besar di sana Energi kekerasan hampir menjungkir balikkan tanah bawah air Namun, formasi tetap diam Kim Sui yakin dengan peningkatan tujuh kali lipat oleh formation ice tonic Jika itu rusak dengan paksa, Kim Sui akan membuang batu mata formasi Bajingan kecil, keluarlah jika kamu bisa Tidak baik bagi pria untuk bersembunyi Setelah beberapa lama, lawan mencoba memprovokasi Kim Sui Ketika upaya mereka untuk mematahkan formasi tersebut gagal Kelompok yang tidak tahu malu, dan Anda masih memiliki keberanian Untuk mengkritik saya Anda secara fisik besar tetapi lambat secara mental Anda bahkan tidak dapat merusak formasi ketika ada begitu banyak dari Anda Jawab Kim Sui perlahan dan tenang Datang dan bertarunglah denganku jika kamu benar-benar pria sejati The Golden Yaksas merasa frustrasi dan kata seorang penatua Saya masih muda, senjata saya tajam dan cerah Meskipun Anda masih memiliki milik Anda, sayangnya itu tidak berguna sekarang Saya mendengar Anda telah menemukan beberapa wanita muda baru-baru ini Tetapi tidak dapat memuaskan mereka Aku ingin tahu apakah itu benar Kim Sui berbicara omong kosong Bei Huang Fan tidak bisa berkata-kata Orang ini benar-benar akan mengatakan apapun Kamu, kamu sial Saya bisa memuaskan mereka dengan baik Kim Sui tercengang Sepertinya lelaki tua ini sebenarnya memiliki beberapa wanita Golden Yaksas sangat reproduktif Jadi Kim Sui hanya membuat pernyataan Lagi pula, adalah normal untuk memiliki beberapa wanita untuk pria dengan kekuasaan dan status Seorang pria dapat menerima memiliki kultivasi yang tidak begitu kuat Tetapi tidak pernah dapat menerima kritik karena kemampuan seksualnya Pria tidak akan pernah menyerah pada proses penuaan Ini juga berlaku untuk Yaksa Emas, terutama untuk kebanggaan pria Dia adalah pemimpin luar biasa yang berpengalaman dan hebat secara konsisten Dia tidak bisa membantu tetapi menjawab Kim Sui Dia kesal oleh Kim Sui dan kehilangan akal sehatnya Tidak hanya anak buah Kim Sui yang tertawa Tetapi juga beberapa Yaksa Emas tidak bisa menahan tawa mereka juga Saya akan membunuhmu Penatua sangat marah Hancurkan formasi saya dulu Sementara itu, mari kita kembali dan minum teh Kim Sui memimpin anak buahnya kembali ke si Kim Palace Semuanya, nikmati makananmu Biarkan selama dua hari Kim Sui menuju ke halaman belakang Dia ingin sendiri, alam Dia membutuhkan alam yang lebih tinggi Hanya melalui terobosan dan mencapai koneksi ilahi Dia bisa percaya diri dalam membersihkan kekacauan di luar Atau, Golden Yaksa tua di luar sana akan bisa membunuh mereka semua Kim Sui memiliki salah satu kakinya di alam sekarang Bagaimanapun, dia berada di koneksi ilahi setengah langkah saat ini Hanya ada sedikit peningkatan yang tersisa sebelum realm koneksi ilahi yang sebenarnya Perbedaan dari setengah langkah ini sangat bagus Setelah melakukan peningkatan, banyak kemampuan Kim Sui akan ditingkatkan dan dia tidak akan tertekan Kim Sui memiliki kekuatan keluaran yang kuat Tetapi beberapa prajurit yang lebih kuat masih bisa mengendalikannya Misalnya, transposisi bintangnya di alam koneksi ilahi dari 150 miliar dao akan dikurangi menjadi setengah atau lebih Sebaliknya, energi vital lawan akan meningkat hingga beberapa kali Karenanya, kemampuan untuk membatalkan serangan akan hilang Selain itu, kekuatannya tidak akan meningkat tanpa peningkatan ranah Seekor katak di dasar sumur ditakdirkan untuk dibatasi seumur hidup Rasanya seperti menjelajahi seluruh dunia, tetapi hanya berjalan di sekitar dasar sumur Alam koneksi ilahi dibagi menjadi alam gua pemula, tengah, akhir, puncak, dan setengah langkah Bei Huang Fan hampir sampai di alam gua setengah langkah Pada saat itu, Bei Huang Fan maju dan bertanya Apakah kamu memikirkan tentang alam? Kim Sui melihat keindahan yang luar biasa ini dan berkata Sulit bagi wanita yang cerdas untuk menikah Saya memiliki cara untuk membantu Anda menerobos koneksi ilahi Namun, saya tidak dapat membantu Anda menerobos ke alam gua Bei Huang Fan melanjutkan Mata Kim Sui cerah Dia bisa membantunya menerobos koneksi ilahi Begitu dia mencapai alam Dia bisa menangani orang-orang di luar dan dia tidak akan tertindas sendiri Di dunia prajurit, itu adalah hukum alam untuk alam yang lebih tinggi untuk menindas alam yang lebih rendah Itu adalah aturan yang tetap dan tidak berubah Kim Sui memandangi wanita luar biasa ini Matanya seperti permata dan bintang tercantik di langit Kulitnya yang putih dan memikat membuatnya tergoda untuk menggigitnya Rambut hitam halusnya diikat santai dengan ikat rambut merah Lehernya ramping dan payudaranya penuh dan bulat Mereka begitu menawan dan berbentuk sempurna Membuat orang haus akan sentuhan Aku sudah lama tidak menyentuhnya Aku sangat merindukan mereka Kim Sui membasahi bibirnya sambil menatapnya tanpa berkedip Dia hampir bergerak Jika Anda tidak tertarik dengan terobosan maka saya akan pergi Bei Huang Fan berbalik dan pergi Kim Sui meraih tangannya dengan cepat dan erat Aku ingin bagaimana aku melakukan itu Sejujurnya, kamu bisa mencapai terobosan di dunia lebih awal Anda hanya belum memiliki kesempatan untuk melakukannya Saya punya lukisan di sini Anda bisa melihatnya Mungkin Anda bisa menerobos Bei Huang Fan memberikan gambar pada Kim Sui Kim Sui membuka gulungan itu Itu adalah lukisan kuno dengan pegunungan dan danau di atasnya Ada hutan dan bunga, burung dan ikan, binatang dan serangga Gambarnya hidup Ada sosok manusia yang samar-samar di gunung yang jauh Sosok itu memiliki persona yang berbeda Tetapi bayangan buram tidak dapat mengidentifikasi jenis kelaminnya Kim Sui mengistirahatkan matanya Dia merasakan ritme magis sekarang Lukisan ini ajaib yang memberinya perasaan aneh dan menggugah emosinya Lukisan ini mungkin sangat membantu untuk terobosannya Lukisan apa ini? Kim Sui bertanya dengan rasa ingin tahu Ini adalah gambar kuno alam ilahi Ini hanya membantu mereka yang berada di bawah alam koneksi ilahi Bei Huang Fan tersenyum dan berkata Kebanyakan orang berada di bawah alam koneksi ilahi Ini benar-benar barang yang bagus Kim Sui melihat gambar itu Itu penuh dengan energi spiritual Gambar kuno alam ilahi memiliki tingkatan yang berbeda juga Ada yang lebih baik yang efektif untuk para pejuang alam gua Barang itu sangat berharga Bei Huang Fan menjelaskan Bahkan yang satu ini tak ternilai harganya Apa kau tidak takut aku tidak akan mengembalikannya padamu? Kim Sui tersenyum Kamu sudah memberiku terlalu banyak Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu menyukainya Bei Huang Fan tahu Kim Sui sedang bercanda Tetapi dia masih berpikir itu agak rendah Ya benar Kamu adalah milikku Jadi ini milikku juga Kata Kim Sui dengan gembira Ngomong-ngomong Lihat gambarnya Aku harus pergi dulu Bei Huang Fan menyaring beberapa kata Kim Sui Bersambung Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih Bye-bye